Mami itu habis lahiran satu mingguan kemudian udah langsung mandi dan keramas Ini kehamilan pertama, baby Louis Scarlett dan baby Louis Axel yang kedua Sama-sama satu mingguan setelah lahiran langsung mandi dan keramas, gak pake lama Ya, kalau misalnya kata mama dan mertua, kalau bisa Ada garis bawahnya ya Kalau bisa, tahan 40 hari jangan mandi dan keramas Setelah lewat 40 hari baru boleh mandi dan keramas Biar gak kena penyakit apalagi pas nanti tuanya rematik Curcow ya mams Sebenernya banyak sekali ya mams Soal pro dan kontra soal mandi dan keramas ini after lahiran Kalau misalnya yang masih ngikutin tradisi dulu apalagi ya mama papanya itu masih kental banget tradisinya Pasti kita dilarang, no kamu gak boleh ya mandi dan keramas sebelum 40 hari after lahiran Gak boleh sama sekali Mama dan papa ini ngelarang demi kebaikan kamu Karena mama dan papa udah tau dari temen-temen mama Atau mungkin mama udah pernah ngerasain mama bandel akhirnya yang ada badan mami sekarang udah tua jadi sakit-sakitan Sebenernya ini mitos atau fakta sih mams Jawabannya adalah Tadah Mitos Jadi kalo misalnya dibilang udah tua jadi sakit-sakitan ini sakit gitu sakit Gara-gara kita keramas atau mandi ini sebelum 40 hari after lahiran Itu salah Mami pun udah ngecek kan Nah mams di jaman yang sempat modern sekarang ini zamannya dimana butuh bukti banyak sekali tradisi-tradisi zaman dahulu yang mengatakan kita gak boleh ini, gak boleh itu bahkan yang soal tadi mandi dan kerama sebelum 40 hari after lahiran itu sampai hari ini tuh gak punya bukti dan faktor pendukung untuk soal itu dan soal kenapa para ahli kedokteran bahkan dokter sendiri itu mengatakan bahwa itu salah jadi kalau misalnya dari dokter sendiri untuk ibu yang melahirkan secara normal, itu harus menunggu luka di bagian vaginanya itu sudah kering, baru boleh mulai mandi itu biasanya butuh waktu 1-2 minggu setelah lahiran nah kalau misalnya untuk kasus operasi cesar, apalagi mami itu dua-duanya operasi cesar kita itu diperbolehkan mandi itu biasanya dari dokter 48 jam setelah kita lahiran berarti kalau kita bagi itu total-total 2 hari kemudian setelah kita lahiran kita udah boleh mandi kalau misalnya baru aja selesai operasi cesar atau lahiran normal boleh mandi gak? gak, 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 gak boleh kenapa? ya namanya kita baru operasi ya mams ya baru lahiran normal itu semua luka tuh masih baru banget luka jahitan juga masih basah banget dan masih belum kenceng banget mams dan kita sendiri aja belum diperbolehkan untuk berdiri mams masih baring-baring baring-baring aja perut masih sakit apalagi mandi jadi sangat-sangat tidak diperbolehkan kalau habis baru aja selesai operasi kita langsung mandi biasanya untuk kasus mami ini mami pagi udah operasi sampai besok ketemu besok baru mulai mandi kalau misalnya di rumah sakit jadi biasanya pasien-pasien yang normal dengan kondisi yang sehat dengan tidak ada catatan komplikasi misalnya hipertensi, pendaraha, dan lain sebagainya anemia pasien diperbolehkan besoknya udah boleh mandi tapi kalau misalnya pasien-pasien yang memiliki komplikasi biasanya akan dilarang oleh dokter dan menunggu dari instruksi dokter kapan nih boleh mandinya atau keramasnya kalau untuk mami sendiri memang mami diperbolehkan untuk 2 hari kemudian mami mandi after lahiran cuma mami cuma mikir yaudah lah kalaupun gue gak sanggup 40 hari minimal lamaan dikit deh jangan 2 hari bisa diomeli mak jadi mami tahan terus sampai rekor mami waktu itu sampai 9 hari 9 hari mami full gak mandi mami full gak keramas udah gitu mami itu orangnya tipenya lepek kan bayangin dong mams aduh itu rambut udah kayak minyak mams udah kayak pake minyak rambut aduh jorok banget sendiri pegang aja jijik mams tapi hari mami kucil-kucil kayak gitu soalnya mami gampang keringetan mams yang ada ya bau sih intinya gak mandi lagi mams tau sendiri kan bau ketek dan akhirnya 9 hari kemudian mami pun mandi dan keramas bodo amat gak mau sampai 40 hari cici ipar mami yang masih keturunan China asli itu mereka kental banget soal ini mereka bener-bener gak mandi gak keramas selama 40 hari alhasil apa emang sih mandi mandinya tuh bukan mandi yang pake shower ya mams ya mandinya itu ya pake waslap gini-giniin di lap-lap nih badan cuci muka bahkan gak gosok gigi mams gak gosok gigi sama sekali katanya takut ngerusak giginya jadi cici mami itu cuma umur-umur aja selesai bayangin dong mams baunya tuh mulut gimana kalau mami mami mah udah langsung gosok gigi deh dari besoknya udah kelar operasi ya mami lihat apa rambutnya tuh udah kayak banyak banget ketombengnya terus pas lagi di keramas after 40 hari rontoknya luar biasa badannya sih gak gitu ngerasa bau ya mams soalnya kan masih pake waslap masih di ya lap-lap ya itu masih oke cuma kalau untuk soal rambut ijih ampun deh mami aja yang 9 hari baru keramas aja rontoknya lumayan mams apalagi 40 hari soalnya kalau kita lihat dari sisi kesehatan rambut aja ya mams ya kalau misalnya kita diamkan terlalu lama apalagi tipe rambut mami minyakan atau ketombean itu yang ada nantinya kita buat sarang kuman penyakit bayangin deh mams kita megang baby kita baby newborn kita kita nyusuin kita ketombe jatuh entah kuman jatuh dari rambut baby kita terimpek sih dong nah jadi makanya dari dokter sendiri pun juga menyarankan kepada pasien harus menjaga kebersihan badan rambut pokoknya kebersihan tubuh gitu karena kan nanti kita sebagai new mommy apalagi yang baru punya newborn baby ya kita kerjaannya newborn baby kita nempel ke kita terus kalau misalnya kita yangnya kotor otomatis baby kita gampang terimpek sih dong mams keringet-keringet nempel di badan di kulit udah nyusuin gitu aja ya gak bisa gitu juga kan mams that's why kenapa kebersihan untuk seorang ibu itu juga penting banget dan soal untuk mandi dan keramas ini juga sangat dianjurkan oleh dokter untuk dijaga ya mami inget pas mami sembilan hari baru mandi dan keramas paling mami yang ngerasain ya agak kaget dikit badannya padahal mami juga udah pake air hangat ya mams ya inget jangan pake air dingin ya mams ya pake air hangat pake air hangat pas kita mau mandi terus usahakan bagian luka operasi kita jangan terkena air kalaupun sampai terkena air perban kita jadi basah langsung buru-buru ke rumah sakit untuk minta diganti perbannya yang baru biar nanti gak jadi infeksi di bagian lukanya hmmm keramas ya seperti biasa aja mams inget jangan pake air dingin air hangat aja cukup terus apalagi ya udah itu aja sih mams semoga ini bisa ngebantu mams dan inget kebersihan seorang ibu itu juga sangat penting apalagi kita deket-deket sama new born baby kita terus menerus yang baru aja lahir ke dunia bye bye sharing is caring selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih